Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banuat sepekan minggu ini kembali ke hadapan anda Hari ini di edisi minggu 16 Februari 2020 Bersama saya Nova Yolanda Inilah liputan selekapnya Baik pemirsa mengolah lintas Banuat sepekan hari ini Badan penanggulangan bencana daerah Kalimantan Selatan Menetapkan status tanggap darurat bencana banjir di hulu sungai utara Hingga 14 hari ke depan Disamping itu dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Menggalang koordinasi dengan instansi terkait Guna penanganan banjir dengan alokasi dana mencapai ratusan miliar rupiah Berdasarkan catatan BPBD hingga 10 Februari lalu Terdata 121 kejadian Terdiri dari 12.427 kepala keluarga Dan 35.161 jiwa terdampak akibat bencana banjir Terbanyak di Kabupaten Tabalong dengan 69 kejadian Dan 8.941 kepala keluarga terdampak Namun keadaan ini disusul Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan kondisi debit air yang terus naik Bahkan ketinggian air ada yang mencapai 120 cm Pihak BPBD pun terus melakukan pemantauan lewat Pusdal Lof Untuk penanganan lebih lanjut Pergerakan air di Hulu Sungai Utara ini terbilang cepat Selain karena curah hujan yang tinggi Banjir ini juga merupakan kiriman dari wilayah Tabalong dan Balangan Sementara kawasan paling terdampak di wilayah Sungai Pandan Alamio dan Danau Panggang Melalui dana APBD 2020 Gubernur Kalimantan Selatan melalui BPBD Provinsi Telah menganggarkan penyaluran bantuan logistik Untuk korban terdampak banjir Kemungkinan satu atau dua hari akan dikirim bantuan Baper stop untuk Hulu Sungai Utara Kami ada melalui bantuan Pak Gubernur Akan kita sampaikan ke sana Yang ada di WBD Kemungkinan dalam sehari dua hari kita akan kirim bantuan Baper stop Untuk Hulu Sungai Melalui anggaran 2020 Yang 2019 sudah habis Jadi 2020 untuk korban banjir Setiap tahun kita memang menyediakan Tapi sifatnya Baper stop Selain itu wilayah lain yang terdampak banjir Di antaranya Desa Papuyuan Di Kabupaten Balangan Kabupaten Tabalong Pengarun di Kabupaten Banjar Kabupaten Tanah Laut Dan Kabupaten Tanah Bumbu Bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan Awal tahun ini tergolong besar Dengan kawasan terdampak banjir Hampir di seluruh kabupaten kota Di provinsi ini Seluruh dinas teknis Seperti Bapeda Balai wilayah Sungai Barito Dinas Kehutanan Dinas Perkebunan Dinas ESDM Serta dinas teknis Di Kabupaten Kota Ikut terlibat dalam penanganan banjir Di Kalimantan Selatan Dalam jumpa pers yang digelar Di kantor dinas PUPR Provinsi Roy Rijali Anwar menyebutkan Seluruh dinas teknis Akan saling bekerjasama Mencari tahu apa permasalahan Yang terjadi di lapangan Ada pun beberapa penanganan Yang dilakukan Seperti pembangunan kanal Di Sungai Batang Alei Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dan pembangunan Bendungan Jaro Di Kabupaten Tabalong Cari informasi awal Apa penyebabnya Kemudian kondisinya seperti apa Kemudian bantuan juga seperti apa Apakah ini memang Kondisi yang sudah biasa terjadi Atau memang siklus Beberapa tahunan Jadi kita ini Kemudian dari BWS juga kita undang Tahun ini ada beberapa penanganan Yang memang khusus untuk menangani Kondisi banjir di lapangan Salah satunya itu adalah Penanganan di Sungai Berabai Kemudian rencana pembangunan Bendung Jaro Di Kabupaten Tabalong Ini dari tahap kajian kita Dan pembebasan lahan Di rencana hari tahun ini Tahun 2021 juga diusulkan oleh BWS Untuk pembangunan konstruksinya Kemudian ini bisa kita teruskan Kemudian ada beberapa usulan juga Dari BWS Yang memang Alokasi anggarannya cukup besar Alokasi anggaran cukup besar Untuk penanganan banjir ini Yang akan kita laksanakan secara berpaham Dengan informasi dari BWS kemarin Ini dilaksanakan secara multies Melihat keunangan sungai Khususnya di wilayah Hulus Sungai itu Keunangannya adalah keunangan pusat Mengenai infrastruktur yang rusak Akibat banjir Roy menyebutkan Pihaknya masih melakukan Pendataan jalan dan jembatan Yang rusak Selain itu pemirsa Badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kota Banjermasin Terus bersiaga 24 jam Hadapi cuaca ekstrim yang terjadi Di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan Termasuk di Kota Banjermasin Yang baru saja dilanda musibah Angin puting beliuk Sementara itu pemirsa Badan penanggulangan bencana daerah Banjermasin Waspadai sejumlah titik Guna antisipasi banjir di Cepaka Landasan Ulin dan Liang Anggang Tingginya intensitas hujan Di Kalimantan Selatan Termasuk di Kota Banjermasin Akhir-akhir ini Membuat Badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kota Banjermasin Terus siap-siaga Untuk mengerahkan personilnya Yang standby 24 jam Menurut Kepala BPBD M. Helmi Berdasarkan data BMKG Puncak hujan masih terjadi Di bulan Januari dan Februari Untuk itu warga dihimbau Agar terus waspada Dengan cuaca ini Bahkan jika terjadi hujan lebat Usahakan jangan bernaung di bawah pohon Carilah tempat yang aman Untuk berlindung Pasalnya jika terjadi hujan lebat Biasanya akan disertai Dengan tiupan angin kencang Helmi juga mengungkapkan Ada beberapa titik Yang perlu diwaspadai Jika hujan lebat Seperti kawasan kayu tangi Perubnas cemara Dan pemurus baru Pasalnya di daerah tersebut Sering terjadi genangan air Di titik-titik yang sering tergenang itu Daerah Hasan Basri Termasuk juga di daerah Purumnas cemara Nah terus di daerah Pemurus baru Nah pemurus baru itu Makanya memang di pemurus baru itu Sudah ditinggikan jalan Dan cuma mungkin drainasinya Masih belum dinormalkan kembali Termasuk juga di daerah Di daerah Gatut Suburoto itu Nah di daerah Gatut Suburoto itu Sebagian juga mungkin Biasanya tergenang Mungkin ya karena mungkin Saluran lah Saluran kita mungkin Perlu dinormalkan saya Sejiliki kembali gitu Mudah-mudahan kita tidak Seperti daerah-daerah kabupaten lain Mungkin Amuntai Sampai sekarang Amuntai masih terendam Sudah beberapa hari Dan ini daerah kabupaten banjar lagi Nah jadi kita selalu sepada Mungkin kami Dari BPD juga 24 jam kami standby Yang gitu kami Apabila terjadi hujan lebat Dan air pasang itu Kami instruksikan Supaya keliling Untuk kontrol Guna menanggulangi hal itu BPBD juga mengaku Sudah melakukan koordinasi Dengan Dinas PUPR Agar sungai-sungai kecil Bisa dinormalisasi Sehingga air tidak menggenang Begitu juga dengan Drainase yang ada Agar selalu dibersihkan Dari buangan sampah Yang bisa menyumbat saluran air Mohail Banjar TV Berkaca dari pengalaman Tahun sebelumnya Sejumlah titik kawasan Di kota Banjar Baru Kerap dilanda banjir Maupun angin puting beliung Terutama saat memasuki Musim penghujan Sejak Desember lalu Saat ini di Banjar Baru Ada tiga titik banjir Di kecamatan Yaitu kecamatan Cempaka Di dua kelurahan Yakni Kelurahan Basung Dan Cempaka Kecamatan Landasan Ulin Di Jalan Suratno Serta di kecamatan Lianganggang Kalakhar BPBD Kota Banjar Baru MJ ini menyatakan Pihaknya sudah memetakan Dan mengantisipasi Akan datangnya Bencara banjir Khususnya di kawasan Cempaka Salah satunya dengan melakukan Pembenahan Embung Baik Di kota Manjar Baru sendiri Titik-titik lawan banjir Ada di Tiga kecamatan Pertama Di kecamatan Cempaka Ada dua kelurahan 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 Cempaka Dan Kelurahan Sungai Tiung Kemudian titik yang kedua Di Landasan Ulin Itu di Jalan Suratno Kemudian di Landasan Ulin Barat Sendiri Di kecamatan Yang anggang sini Ada di Landasan Ulin Barat Yang saat ini Nah Ketiga titik tersebut Yang sangat kita perhatikan Adalah di Di Cempaka sendiri Jadi di Cempaka itu Akhirnya Berada di posisi Jalan Ayani Jalan yang Menghubungkan Kabupaten Kota Nah ini yang sangat viral Karena itu Kita Dari pemerintah kota sendiri Sudah membenahi Embong yang ada di sana Sehingga Kalau daya tampungnya cukup Tidak akan terjadi banjir Kembali Jaini menambahkan Sudah menyebarkan Para relawan Masyarakat peduli bencana Serta menghimbau Kepada masyarakat Untuk bisa saling bahu-membahu Berkotong royong Menanggulangi bencana Secara bersama Pemirsa masih Pada berita yang sama Yaitu tentang banjir Pasca banjir Di Kabupaten Banjar Warga pun dihebalkan Temuan ular piton Yang bersarang Di salah satu rumah warga Di desa pekauman Sementara itu Keberadaan sarang ular piton Di kolong rumah warga ini Bermula saat Mencari haliling Atau keong sawah Dan warga Langsung berupaya Menjebak ular tersebut Pasca banjir Beberapa hari lalu Warga desa pekauman Kabupaten Banjar Dikejutkan dengan Adanya ular piton Yang keluar dari Kolong rumah warga Bukan hanya itu Warga yang penasaran Juga lakukan Pengecekan di kolong rumah Dan lebih mengejutkan Warga masyarakat Temukan sarang ular piton Yang berada di kolong rumah Alwi Warga desa pekauman Keberadaan ular piton ini Sudah dicurigai Warga sejak lama Terlebih puluhan ayam Milik Alwi Menghilang begitu saja Menurut Alwi Sekitar 30 ekor ayam Dimakan ular Dari total ayam Yang dipeliharanya Sekitar 75 ekor Dan yang tersisa Sekarang hanya Tiga puluhan Alwi menyatakan Dirinya bersama warga Baru mendapati Dua ular Yang berukuran Sekitar 3 meter Dan diperkirakan Masih ada ular lainnya Di bawah berumahan Di bawah berumahan Bawah berumahan Kelihatan Kelihatan Terus mencari haliling Pas ada kelihatan Langsung lagi di jebak Dapat pang Di jepang kan Di jepang kan Di jepang kan Di jepang ada juga Masih nenggara-ganda Banyak juga pang lagi Oh banyak juga disini Banyak juga Makanya dicari Terus Sudah berapa dapetnya nih? Ini yang kedua Jumlahnya? Jumlahnya kurang lebih 15 ekor Disini lah 15 ekor Yang halus-halus Yang ibu baca Ada lagi Sikok Keberadaan sarang ular piton Di kolong rumah warga ini Bermula saat mencari Haliling Atau keong sawah Dan warga langsung Berupaya menjebak Ular tersebut Rizmana Banjar TV Di samping itu Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Pemirsa Melakukan kuas padaan ini Atau kesiap siagaan Untuk mengantisipasi Terjadinya penyakit Akibat musim hujan Yang kita alami Belakangan ini Selain itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Mengatakan rumah sakit Yang menjadi rujukan Untuk pasien Sudah siap Sesuai dengan rujukan Yang sudah ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Dr. Haji Muhammad Muslim Dalam keterangannya Menjelaskan Sudah melakukan Antisipasi terhadap penyakit Akibat musim hujan Pihaknya sudah melakukan Persiapan dan Kuas padaan dini Dengan melakukan Rapat koordinasi Konvergensi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Terkait dampak Banjir dan Penyakit tertentu Yang diakibatkan Musim hujan Menurut Muslim Rumah sakit Yang menjadi rujukan pun Saat ini sudah siap Sesuai rujukan yang ada Yakni rujukan regional Dan top rujukan Untuk rujukan regional Terdiri dari Beberapa tempat Seperti rumah sakit Hasan Basri Untuk kawasan Banuwa 5 Rumah sakit Teratu Jaleha Kabupaten Banjar Dan sekitarnya Sedangkan untuk Kabupaten Tanah Bumbu Dan regional Kota Banjarmasin Yaitu rumah sakit Dr. Ansari Saleh Masuki musim-musim Hujan seperti ini Kita juga sudah Melakukan koordinasi Bahkan Apa namanya Rapat koordinasi Kontingensi Terkait dengan Dampak dari Apa Banjir Karena Faktor yang dapat Disebabkannya Penyakit tertentu Yang bisa terjadi Nah ini kita sudah Lakukan Koordinasi Dengan kawan-kawan 13 kabupaten Kota Rujukan itu Sudah Siap Dan stand-by Sesuai dengan Rujukan yang ada Kita punya Rujukan regional Dan kita punya Top rujukan Regional kan ada Di beberapa tempat Di antaranya Rujukan regional itu Rumah sakit Asan Basri Di daerah Apa Di daerah Banua Limat Kemudian Kabupaten Banjar Dan sekitarnya itu Ratu Jeleha Kemudian Tanah Bumbu Dan Regional Banjar Masin itu Rumah sakit Ansari Saleh Sedangkan top rujukannya Tambah Muslim Yaitu rumah sakit umum Daerah Udin Dari sisi kewilayahan Sistem rujukannya Juga sudah siap Saprian Ihsan Banjar TV Pemirsa Pengerukan sungai Sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Tiani Tetaplah bersama kami Dari minggu Terima kasih Terima kasih.